Hai assalamualaikum sahabat berkebun sahabat organik hari ini saya mau panen-panen lagi teman-teman hari ini rencana mau update pak choy ungu dan mau panen-panen kali dan pak choy putih ikutin ya teman-teman sebelum kita panen-panen abet dulu pak choy ungu ini teman-teman ini setelah pindah tanam sekitar empat harian ya teman-teman Alhamdulillah ya ini saya pakai medianya media baru ini mudah-mudahan dengan media baru dia tumbuh subur amin nih pak choy ungu nih pak choy merah nih cantik banget ya teman-teman masya Allah saya suka salah-salah sebutnya teman maaf ya kadang pak choy merah kadang pak choy ungu habis disebutnya pak choy merah tapi ini sebenarnya dia agak keungu-unguan gitu Masya Allah ya ini ada lima pot saya pindah tanam kemarin dan sebelah sini juga ini ada dua pot mudah-mudahan aman sebenarnya sayur ini kalau masih bayi-bayi gini tuh asal tidak keguyur air hujan setiap hari itu dia aman teman-teman Masya Allah dan ini semakin subur sayur sawi hijaunya dan ini ini buncis kenyanya sudah ada bunganya Alhamdulillah calon-calon bunganya banyak mudah-mudahan dia nanti buahnya banyak amin dan ini kalau sobek-sobek gini nih ada yang makan tuh teman-teman itu silintah silintah besar yang biasa saya ada di kebun saya tuh hama itu dan ini kali yang saya mau panen teman-teman kali saya tinggal sedikit karena kemarin ada sempet pada mati juga busuk akar teman-teman ini kekeringan tadi pagi nggak disiram dan ini saya mau panen si berian nih Masya Allah dan ini tuh sebentar aja nih udah pagi doang saya nggak cek dia udah ada hamanya begini dan ini kalau dibiarkan tuh menular kemana-mana ke daun-daun yang lain nih contohnya seperti ini ini kamu kenapa jadi makin mereduk gini takutnya busuk akar juga teman-teman ini ya Allah kasihan sih kamu kamu jangan mati ya kali kayaknya dia dilayu teman-teman kasihan nah satu kasihan kalau ada pohon sayuran yang pada layu tuh ini ada hamanya nih ini saya mau panen ya teman-teman tuh udah hamanya kan sini nular nanti sebelum dipanen di cek cek dulu nih belakang-belakang tuh hamanya ya tuh sedikit gini nanti cepet beranak banyak ini saya mau petik aja ya Bismillahirrahmanirrahim kali saya akan dipetik ya Bismillahirrahmanirrahim ini kali si red Russian semalam tuh hujan beres sekali teman-teman ini dipanen aja ini pada merah-merah ini kali ini kayaknya terlalu tua ya kalau kali ini nggak awet lama dia ya sebentar beda sama kali kali kerli ini lanjut panen kali si barian lagi ini kayaknya dia mau beranak deh teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim nanti diambil aja ini yang tua karena dia udah mengeneng gini Bismillahirrahmanirrahim nanti buat jus saya sekarang tuh suka jus kali lah teman-teman jadinya jarang makan salad sekarang makan jus terus tenang jus aja rosun kali ya makan salad terus kalau jus kan langsung telem ya nggak usah ngunya lama Bismillah Bismillah nih simpan sini lanjut ke ini kerli nih kalau kerli tuh awet ini teman-teman masih satu tahun lebih nih ya masih subur masih segar gini tapi dia belum beranak nih batangnya sudah tinggi Kale kamu cepat beranak ya lumayan banyak ini semuanya pak choy hijau teman-teman banyak alhamdulillah tumbuh supur pak choy hija nya mungkin ini sekitar seminggu lagi ya bisa dipindah tanam lagi lobaknya masya Allah teman-teman lobaknya itu kayaknya sudah mau ada buahnya sudah mulai ada tapi ini kayak ada dimakan hama sedikit dipertusin dulu hamanya nih yang tua dipatik aja ini biar dia nanti buahnya maksimal biar buahnya besar ya mudah-mudahan nggak ada hama ada sedikit dan ini wortel satu-satunya disini mudah-mudahan dia bisa tumbuh ini sebelahnya ada si lobak ini hasil stack stack kailan alhamdulillah kayaknya dia ini mau tumbuh teman-teman kayaknya agak sebur jambunya harus dibungkusin harus sesuai segini dibungkus biar nggak dimakan salah buah yang sebelah sini sudah saya bungkus ini juga mudah-mudahan kau masih aman ya nggak di sangat telat buah nggak telat maksudnya gitu ini faktor ini saya mau panen yang satu potnya teman-teman bismillahirrahmanirrahim padanya panen gunting nih yang tua ini dipotong dulu bismillah panennya sedikit-sedikit aja sesuai kebutuhan hari ini mau masak ya baru-baru ketik ini alhamdulillah ini pak choynya simpan dulu sini biar ini saya bawa plastik dengan teman-teman mau lanjut bungkus-bungkusin jambu alhamdulillah ini panen-panen ini saya mau partik aja nih teman-teman di sini nih pak choy ini kayaknya diincir sama si siput itu yang nggak bertulang silintah udah dimakan di pinggirnya pasti dia ada di sini kalau ini kalau sekali dia udah dimakan nanti malam nih akan ke sini lagi dia saya panen aja ya alhamdulillah ini panen-panen hari ini teman-teman ada pak choy putih ada aneka kale nanti lanjut saya mau niram-niram sayuran dan mau bungkus-bungkus mau bungkusin jambu terima kasih yang selalu menonton video saya sampai akhir semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati